Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua ketemu lagi dengan saya tentu di channel lagu segera wabes Oke teman-teman Bagaimana kabar sore hari ini semoga semuanya sehat-sehat saja teman-teman berkumpul dengan keluarga yang lagi menikmati liburan akhir tahun selamat menikmati liburan dan nggak libur ya selamat berkumpul di tempat teman-teman semua oke pada kesempatan sore hari ini saya sedikit mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai sebuah jaringan jadi bagaimana sih membuat sebuah router itu kondisinya yang tetap stabil ya jadi enggak mudah bengong enggak mudah terjadi tersambung tapi tanpa internet ya itu ada beberapa poin atau beberapa pokok yang perlu disetting di sebuah router tersebut kebetulan untuk sebagai contohnya saya gunakan menggunakan TP-Link TLWR840N itu biasa yang saya gunakan buat klien-klien yang ada di jaringan saya yang saya gunakan rata-rata hampir 90 persen itu menggunakan TT-Link karena apa karena secara settingannya secara apa ya menu dan segala matem udah udah paling simpel dan paling mudah untuk settingnya oke Bagaimana cara settingnya agar router TP-Link teman-teman tetap stabil tidak mudah bengong Sama-sama kita lihat settingnya teman-teman Oke teman-teman untuk langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah dari sisi mikrotik itu sendiri itu mungkin teman-teman mungkin banyak yang sedikit lupa ya mungkin ya mungkin lupa atau mungkin yang sudah pengen settingannya ya berarti sudah sesuai di jaringan ya terutama di jaringan hotspot ya bengong itu kan rata-rata jadi adalah jika kita menggunakan jaringan PP-POE jadi kalau menggunakan jaringan PP-POE itu biasanya nanti ada istilahnya apa ya dari utra itu sendiri tidak bisa terhubung dengan mikrotik atau istilahnya bengong walaupun dia istilahnya terhubung secara secara sistemnya PP-POE tapi internetnya tidak mau terkirim jadi kalau mungkin teman-teman ngalamin di apa namanya di HP-nya itu terkoneksi tapi tidak ada internet dan tidak jadi loss di apa namanya di routernya itu atau tidak ada kabel yang putus jadi itu biasanya sih indikasinya adalah namanya bengong teman-teman ya bengong istilahnya nah untuk menghindari itu dari sisi mikrotik sendiri yang perlu teman-teman lakukan adalah kita masuk dulu ke menunya mikrotik dan kita masuk ke menu apa namanya PP-POE ya di menu PP-POE oke nah di menu PP-POE ini yang perlu teman-teman apa namanya ketahui adalah di bagian sekret ya di sekret itu saya kasih contoh yang pertama nah ini ini di bagian sekret ini mungkin yang sering terlupa teman-teman adalah di service di service ini usahakan terkoneksnya adalah di PP-POE nah jangan di selain PP-POE karena rata-rata kalau misalkan kita bikin baru itu settingannya itu pasti di any nah makanya servicenya ini kita arahkan ke PP-POE supaya sesu apa namanya segret ini sesuai dengan servicenya ya servicenya karena ada kita pakai sebagai PP-POE maka kita settingkan di PP-POE itu yang pertama ya yang pertama mengenai settingan di mikrotik terus selanjutnya setelah kita men-setting di mikrotik ini yang perlu kita lakukan selanjutnya ini adalah men-setting di bagian router itu sendiri ya di bagian router itu sendiri jadi kita buka dulu untuk routernya teman-teman ya ini saya akan coba untuk meremote salah satu client ini ada yang nggak terkoneksi saja dulu oke teman-teman ini tadi ada sedikit kendala ternyata laptop saya tidak terhubung internet ya karena di settingannya di menunya komputer belum saya masukin IP-nya jadi tadi tidak bisa nge-remote ini sudah saya ubah oke selanjutnya saya akan masukkan untuk IP-nya yaitu di 192.168.200.119 oke udah disini ada menu router tersebut kita masukkan ke menunya settingan menu ini apa namanya loginnya itu tergantung dari settingan teman-teman ya apakah menggunakan password yang mana itu tergantung teman-teman semua nah ini saya udah masuk ke router pelanggan saya ini dengan IP sekian ini menu utamanya terus yang perlu disetting adalah di bagian mana yang pertama yang perlu kita setting adalah di bagian network itu sendiri nah di bagian one disini ini ada settingan yang buat koneksi tipe nya karena yang kita mau rubah ada yang menggunakan PPPOE jadi yang kita rubah adalah yang menggunakan sistem PPPOE kalau untuk yang sistem lain mungkin tidak perlu menggunakan sistem ini untuk tampilannya di one setting ini teman-teman arahkan ke bawah dan di bagian bawah ini ada advent teman-teman klik dan digeser ke bawah disini di bagian echo request interval ini teman-teman kasih angka disini tertulis 0 sampai 120 ya agar tidak terlalu lama ya mungkin teman-teman boleh setting di 10 atau mungkin 20 jadi nanti setiap 20 detik dia akan nge-ping request ke mikrotik jadi istilahnya tidak kalau disetting 0 kan berarti dia tidak akan ada request ya jadi kalau misalkan dari internetnya dia tidak ada atau istilahnya terputus dia tidak akan nge-ping intervalnya selama settingnya jadi kalau kita setting di 10 nanti dia 10 detik sekali dia akan nge-ping request ke mikrotiknya setelah disetting 10 teman-teman save ini 10 atau berapa nih tekan teman-teman ya silahkan kalau sekiranya nggak terlalu sering mungkin boleh intervalnya itu lebih dari 10 tapi kalau sering mungkin bisa bikin 10 tapi usahakan teman-teman untuk jaringan PPPoE ini untuk jaringan kabelnya usahakan yang bagus jangan menggunakan kabel yang istilahnya kualitasnya jelek tentunya nanti akan akan jelek juga untuk hasilnya PPPoE karena untuk PPPoE ini kalau untuk hasil yang stabil harus menggunakan kabel yang bagus supaya tidak sering disconnected untuk di apa namanya di mikrotiknya setelah setting di bagian one nya kemudian teman-teman boleh untuk setting di bagian apa namanya wireless disini teman-teman channelnya kalau rata-rata kan ada masih auto dan widthnya masih auto ini teman-teman silahkan setting channelnya tidak lebih atau jangan di setting auto tapi tentukan di channel berapa yang penting jangan berdekatan dengan channel yang lain terus untuk widthnya silahkan teman-teman isi dengan 20 mhz kemudian save nah dari sini untuk settingnya saya kira sudah cukup teman-teman ya jadi dengan kita menyetting poin-poin tadi yang di mikrotik kita setting di bagian servicenya di PPPoE dan di bagian routernya kita setting di bagian networknya di one nya kita setting kita kasih request setiap 10 detik atau mungkin sekitar 20 detik supaya bisa terus request ke mikrotik oke teman-teman itu tadi ya cara setting untuk routernya dan settingnya di mikrotik jadi kalau teman-teman mungkin settingnya belum seperti itu silahkan mungkin teman-teman bisa jadi referensi untuk mencetting router dan mikrotiknya supaya PPPoE teman-teman jaringan PPPoE yang menggunakan lebih stabil lebih bagus dan tidak mudah bongong jadi ya semoga bisa menginspirasi teman-teman ya cara tadi ya itu saya gunakan buat jaringan saya teman-teman dan Alhamdulillah jaringan saya tidak tidak maksudnya tidak sering terjadi masalah karena hampir 80% saya menggunakan PPPoE oke itu aja review kali ini mengenai bagaimana supaya router kita tidak mudah bongong semoga sedikit mengikirasi teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton channel saya dari awal sampai akhir semoga bermanfaat teman-teman selamat sore selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati